Terima kasih. 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 kalau presentasi itu siap bukannya kegiatan hari ini dalam presentasi program ya ini jawali kelompok kakak Lamongan 10 ya terserah terserah sudah kelihatan sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sebagai presentator dari ya yang mempresentasikan proposal dari kelompok KKN Lamongan 10 akan mempresentasikan akan mempresentasikan proposal dari kelompok KKN 10 yaitu proposal kegiatan kuliah kerja nyata Desa Sri Randi Kecamatan Degat betul yang kami ambil yaitu penyuluhan dan penerapan budaya gotong royong sebagai upaya peningkatan imunitas pada masa pandemi coronavirus disease 19 atau yang singkat COVID-19 di Desa Sri Randi ini halaman pengesahan proposal kami dari kelompok 10 kelompok 10 kami di lembar halaman pengesahan ini target hasilnya yaitu meningkatkan sadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap asri ini adalah proposal kegiatan ini anggota kelompok dari KKN Lamongan 10 program umuluan kami yaitu sosialisasi dan penerapan masyarakat peduli lingkungan bersih dan sehat sebagai upaya menjadikan lingkungan yang asri ini ada 12 yang utang kami analisi situasi saya tidak membacakan keseluruhan hanya kesimpulannya bahwa hanya dari cara-garis besar analisi situasi ini pelaksanaannya merupakan wujud aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang mengandung unsur pendidikan penelitian dan pengadian nah ketiga unsur ini yang kami pakai selama pelaksanaan KKN sampai nanti penutupan dan juga mengingat ini masih pandemi COVID-19 COVID-19 maka pelaksanaannya perusahaan program kerja ada yang berbasis protokol kesehatan untuk membantu mensosialisasikan program pemerintah untuk melawan COVID-19 ini adalah masalah yang kami hadapi yaitu karena kami mengambil tematik yaitu proyek kemanusiaan maka disamping COVID-19 disamping ikut pemerintah untuk mensosialisasikan lawan COVID-19 kami juga peduli lingkungan peduli lingkungan asri sebentar ini ada ada terima kasih Terima kasih. 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 Ada yang dari Turi Dari Prodinya Iya Ada yang dari PGSD Dari FMIPA Ada biologi, fisika Dan FISH Sekarang program Program yang saudara buat itu Mana yang buat mereka Ya belum nanti kami Makanya ini Saya buatkan, kan kemarin sudah jelas ya Satu desa, satu program Tapi program tersebut Melingkupi semua jurusan Gak usah Gak usah banyak-banyak lah Tapi kalau setiap minggu kerja Bakti Kita itu Bukan kesana Mengandalkan fisik Tapi saudara kesana itu Menyalurkan saudara itu Seri ide Ya kalau saudara mau memberikan Uang kesana ya gak apa-apa Urunan newis Nah enak Tapi kan bukan itu yang diminta Saudara punya teori Praktiknya disana Tapi ingat Kelompok saudara itu Kelompok multidisiplin Begitu loh Ya Jadi mungkin saya berbeda dengan DPL yang lain Saya minta faktanya yang ada disana itu apa saja Sehingga kalau saudara nanti mau bikin Saya malah lebih senang kalau kegiatan saudara itu sederhana Dan itu terukur Sederhana terukur sudah selesai Dan itu melingkupi semua jurusan yang ada di kelompok ini Gak usah teman-teman lah Saya tidak menginginkan saudara itu idealis Idealis bagus Tapi kalau saudara gak bisa melampau itu Dan targetnya tidak kelihatan Lebih baik sederhana Terukur Tapi itu Melingkupi semua jurusan Itu saran saya Tapi Sekarang saya belum bisa memberikan masukan apapun Karena saya juga belum tahu Saudara baru membacakan Proposal ke saya Oke Oke Silahkan nomor berikutnya Oke Begitu dimarai baru kiremba Silahkan Seperti mana ini Selamat menikmati 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 Ya, matematik kegiatannya ada dua, yaitu tahap persiapan sama tahap perlaksanaan. Jadi untuk persiapan di sini itu selain survei, kita itu juga menganalisis masalah dan potensi apa saja yang dapat kita bantu kembangkan. Dan berkoordinasi dengan tim untuk merancang program yang akan dilakukan sekaligus berkoordinasi dengan warga setempat untuk bisa mendukung pelaksanaan program tersebut. Kemudian juga ada tahap pelaksanaan. Setelah melakukan tahap persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap pelaksanaan, yang pertama ada sosialisasi kegiatan, yang kedua perkenalan tim KKN dengan warga RW 8, Dubak Timur, Keluruhan Jebara, Kecamatan Bumbutan, Surabaya. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai program-program yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Dan yang keempat, permohonan kerjasama dengan masyarakat agar program-program yang telah dibuat agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Lalu, ada pun program kerja KKN dari proyek di desa terbagi menjadi tiga kategori dengan total 13 program kerja. Yang pertama ada kategori kemanusiaat, meliputi program kerja penyaluran masker, pembibitan tanaman, pembagian disinfektan kepada masyarakat, penyediaan tempat cuci tangan, membagikan takjil kepada masyarakat pada saat bulan Ramadan, mengadakan dadarus Al-Quran, membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu. Untuk kategori yang kedua, yaitu sosial budaya, meliputi program kerja, membudayakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat, lalu kegiatan senam rutin bersama warga RW 8, Keluruhan Jebara, dan yang terakhir pembuatan video laporan hasil KKN. Untuk yang ketiga, kategori pendidikan, meliputi program kerja, membuat video pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, mengajarkan cara merakit dan mengoperasikan komputer dengan benar, dan yang terakhir mengenalkan aplikasi untuk pembelajaran daring kepada orang tua siswa. Untuk penjelasan program kerja KKN, untuk program kerja kemanusiaan, ada penyaluran masker. Penyaluran masker dilakukan di Kelurahan Jebara yang bertujuan untuk, satu, mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19. Yang kedua, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di RW 8, Kelurahan Jebara. Kemudian, ada pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman yang kami maksudkan adalah membagikan bibit tanaman untuk menambah keindahan dalam ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, pembagian disinfektan kepada warga. Agar warga senantiasa menyemprotkan disinfektan di rumah masing-masing. Kemudian, penyediaan tempat cuci tangan. Menyediakan tempat cuci tangan pada titik-titik tertentu atau pada jalan yang sering dilewati warga Kelurahan Jebara agar senantiasa menjaga kebersihan. Kemudian, membagikan takjil kepada masyarakat pada saat bulan Ramadan. Kemudian, ada tada harus Al-Quran dilakukan pada bulan Ramadan setelah sholat asar hingga mendekati waktu berbuka. Kemudian, membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu. Sasaran pada kegiatan ini adalah warga Kelurahan Jebara yang terdapat dalam keluarga kurang mampu. Kemudian, dalam bidang sosial budaya, ada membedidayakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sasaran yang dilakukan pada program ini adalah semua warga di Kelurahan Jebara. Kelompok kami berkeinginan menciptakan kampung tangguh dengan konsep pola hidup bersih dan sehat dengan menciptakan banyak ruangan hijau di area tempat tinggal warga. Kemudian, ada kegiatan senam rutin bersama warga RW 8 Kelurahan Jebara. Melakukan kegiatan senam rutin bersama warga Kelurahan Jebara pada hari tertentu. Kemudian, ada pembuatan video laporan hasil KKN. Kemudian, untuk bidang pendidikan, ada membuat video pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sasaran pada kegiatan ini yaitu anak-anak usia dini dengan tujuan membantu mereka dalam membelajaran secara daring. Kemudian, mengajarkan cara perakit dan mengoperasikan komputer dengan benar. Agar komputer yang berada di bari RW dapat dioperasikan. Kemudian, yang terakhir, mengenalkan aplikasi untuk daring kepada para orang tua siswa. Mengenalkan aplikasi untuk daring kepada orang tua siswa agar dapat mendampingi putra putri mereka pada saat sekolah online berlangsung. Kemudian, untuk sasaran kegiatan dari KKN ini adalah warga RW 8, Dupak Timur, Kelurahan Jepara, Kejamatan Bibutan, Surabaya, Jawa Timur. Dan target yang tidak kami capai di setiap kegiatan kami adalah peserta yang dapat menerapkan sosialisasi yang bisa diberikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang tak lain adalah masyarakat warga RW 8, Dupak Timur. Dan ini sedikit gambaran tentang rencana dan jadwal kerja. Di sini kegiatannya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan cukup sekian dari presentasi kelompok Surabaya 20. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke, Mbak. Langsung aja ya. Alasan milih RW 8 berapa? Apa, Mbak? Ini 1 RW berapa RT ini, Mbak? 1 RW ada 12 RT, Bu. Kamu mampu, Tuh? Kak, tanya aja dulu. Mampu enggak? Skopnya kecil-kecil aja, enggak usah gede-gede. Apalagi nanti ada pembagian masker. Uang dari mana kamu? Jadi, gini rencananya tentang pembagian masker ini, waktu kita lewat gitu aja, Bu. Jadi, kalau misalnya kita lewat, terus ada orang yang enggak bagian masker. Nah, ya itu kan berarti kan insidentil, Mbak. Saya tanya, Wis. RW 8 itu kakak berapa ini? Berapa kakak? Satu kakak berapa orang? Agak rewis sih, Tom. Enggak usah terlalu muluk-muluk, deh. Ya. Yang tahun kemarin itu hanya 1 RT, 2 RT. Gitu loh, Mbak. Kalau 1 RT, itu 10 kakak. Ya, misalnya kan ada dasawis, Mbak. Nah, sekarang kalau 12 berapa? 120. Itu kan baru kakak. Nah, anggotanya berapa? Enggak usah terlalu ideal. Ya. Bagus. Cuman itu tadi. Kembali lagi pada kondisi. Bukannya jelek, enggak. Tapi saya lebih menekankan pada itu tadi loh. Sama dengan lamongan berapa? Comok sebelumnya ya. Yang segera saja. Tapi bisa terukur. Itu yang pertama ya, Mbak, ya. Ini tolong dipahami dulu. Bukannya saya enggak suka. Saya senang kalau kakak NMU itu gede. Tapi kembali lagi pada kemampuan ya. Itu yang pertama. Kalau model, ini sudah mulai ada kenaikan. Ya, sudah mulai memasukkan demografi. Tapi demografi ini juga enggak jalan. Dulu 53 RW, 406 RT. Tersebar, jadi 9 RW. Kamu nanti belanya berapa, Mbak? 12. Satu RW. Ada berapa RW? Nah. Tolong dilihat dong. Kalau kamu mau menggunakan ini, ada 9 RW. Kenapa milih RW 8? Satu RW itu ada 12 RT. Kan tambah gede. Nah, sekarang kalau memang mau 12 RT, 12 RT itu yang jadi konsentrasi. 12 RT, yang hanya RW 8 itu. Berapa katanya? Demografi bukan hanya kayak gini. 106.721. Ini kan kelurahan Jepara. Ya, tuh. Tapi total yang ada di RW 8, 12 RT itu ada berapa? Kan saya enggak tahu. Enggak ada di sini. Jadi kan konsentrasi itu seolah-olah. Oh, gede, ne. Oke. Enggak usah teman-teman, Mbak, lihat situasi. Ya, kemampuan kita juga enggak terlalu gede. Terus kalau bisa, proyeknya KKN enggak usah banyak-banyak. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, satu desa, satu program aja. Enggak usah gede-gede. Tapi kalau kalian mampu, dari 5 itu bisa 3, ya usah nggak pokok. Itu aja. Saya lihat kan ini ada MP-nya loh. MP-nya mau masuk di mana ini? Di video pembelajaran, Ibu. Saya ingatkan ya, supaya nanti tidak tumpang tindih dengan PLP. Karena semester 7, saudara kan harus PLP. Salah satu kegiatan dari PLP itu kan di proses pembelajaran. Salah satu proses pembelajaran itu adalah membuat video pembelajaran. Nah, itu tumpang tindih enggak? Enggak ngerti ya, Puh. Udah yang dipikir sendiri. Ya. Dari kondisi warga, kembali lagi ke proposalmu. Ini dari kondisi warga. Demografinya belum jelas. Tapi ujuk-ujuk, memetakan potensi. Ini sebenarnya memetakan potensi atau memetakan program? Enggak jelas, Mbak. Kalau memetakan potensi, sebenarnya potensi yang ada di situ itu apa? Kalau di situ penduduknya banyak, empet-empetan, nah kira-kira itu potensi tenaga, sumber daya manusia dipakai untuk apa? Itu namanya potensi. Kalau di setiap rumah itu ada pekarangan kosong, nah itu mungkin jadi potensi. Makanya toga bisa masuk. Itu namanya. Makanya kita bicara tentang apa di sini? Dari kemarin, grafik funginya hanya untuk ini. Kalau di situ daerah Kelurahan Jepara ini panas, kira-kira situasi panas itu untuk apa yang paling bagus? Oh, dipakai untuk mengeringkan gaplik. Bukan bisa. Gak usah pakai manas, pakai sinar matahari cukup, tapi naik udang-udang kayak ini maksudnya Arap, manu gaplik, kan gak mungkin. Nah, coba tuh dilihat sosialisasi. Dilihat potensi yang ada di situ itu apa. Kalau di situ potensinya adalah orang yang pintar ngelas, ya sudah. Kita arahkan bagaimana caranya. Sekarang kan banyak orang yang berkebun. Ya. Barangkali saudara punya ide membuat tempat naruh tanaman rak-raan itu dengan memanfaatkan limbah. Saya enggak tahu. Itu namanya potensi. Melakukan sosialisasi itu namanya program, bukan potensi. Hei, ngerti enggak? Iya, Ibu. Dikucu pada pembudayaan, penyaluran masker, itu kan bukan potensi, ini program. Ya, tolong dipikirkan kembali, itu gak usah teman-teman lah. Jadi antara tujuan sama ini enggak jelas, ya. Oke. Proyek kemanusiaan. Saya enggak suka loh ya. Bukannya saya enggak mau tentang program-program agama, enggak. Tadarus itu ada berapa orang, Mbak? Ingat ya, saudara ngomong tentang protokol, tapi saudara mengumpulkan warga. Membagikan sembako. Nah, Nek, kan di duitnya sebu, sepi, seri. Kenapa tadi? Seratus enam ribu loh, Mbak. Sembako itu saudara mau ngasih apa? Mohon maaf, Ibu. Untuk sembakonya itu untuk warga yang tidak mampu saja. Jadi nanti itu... Ayo, Mbak. Makan, Nek, tak ingatkan kembali. Itu yang namanya kita bicara demografi. Di situ tuh yang kurang mampu, itu hitungannya gimana? Sehari enggak makan? Sehari makan. Nggak, Notam? Tanya saya tanya dulu, demografi dari daerah situ bagaimana? Supaya jelas itu, Mbak. Nanti enggak tumpang pindah, Nek, Tang. Sekarang tidak ada BLT. Jadi ramelaan. Kalau program saudara itu adalah mensejahteraan. Maaf, Nek. Program apa tadi? Mensejahteraan. Membangun kesejahteraan. Kesejahteraan itu secara biologis atau psikologis atau kesejahteraan. Kesehatan. Tolong dimaknai ini. Ya. Jadi, judul itu gampang. Yang penting adalah situasinya bagaimana. Jadi kalau di situ itu, kan itu kan daerah-daerah daerah-daerah padat. Saya kan juga enggak ngerti. Ya. Jadi kita itu kan bisa membayangkan kalau itu daerah padat, daerah-daerah seperti itu protokolnya jalan enggak? Untuk daerah-daerah yang status ekonomi sosialnya rendah, aku enggak ngomong jelek, miskin enggak. Itu-itu protokol kesehatannya tinggi enggak? Gitu. Itu yang jadi itu yang jadi sasaran kita sebenarnya. Sejahtera itu sejahtera yang mana? Sejahtera biologis semua sandang pangan, papan terpenuhi atau sejahtera psikologis mensejahterakan hati atau kesejahteraan di bidang kesehatan. Enggak jelas ini. Ya. Itu aja yang masukkan dari saya. Tolong dipahami baik-baik. Ini agak tataruh segala. Bukannya saya enggak suka. Tapi ingat ya, kita mengumpulkan warga itu sebenarnya resiko loh. Membagian takjil. Takjil itu kan berarti satu bulan penuh saudara menyediakan itu. Kenapa tidak saudara itu bukan membagi ya. kita mengkoordinir takjil. Kan lebih enak kok. Jadi bukan saudara yang mengeluarkan uang perusi. Jadi jangan punya anggapan bahwa jangan membuat masyarakat ini punya anggapan bahwa kita datang kesana itu dengan membagikan segala macam. Bukan seperti itu. kegiatan senang putin bersama itu berapa bulan sekali ini. Enggak tahu. Merakit dan mengoperasikan komputer ini maksudnya gimana? Mereka itu adalah orang-orang yang biasa mengumpulkan barang second sehingga dibuat komputer baru gitu tak? Enggak Bu. Jadi apa ada sumbangan ada sumbangan dari orang ke RW8 itu nah Ibu RW-nya itu meminta tolong kami untuk memasangkan komputer itu dalam kondisi baru. Itu berapa yang dipasangkan? Itu bukan bagian dari program ini. Ya itu sudah. Itu itu bagian dari kerja saudara. bukan dimasukkan ke program. Ini kan jadi program lah. Ya kalau sudah jelas kamu sampai mikir-mikir daerah komo merakit dan mengoperasikan komputer. Itu kan cuma minta bantuan aja. Sudah? Tolong ya saya ya kembali lagi lah mungkin kalau saudara dengar dari kakak kalau saudara saya termasuk DPL yang paling cerawat. Sudah gitu aja. karena saya tidak mau bawa program saudara itu istilahnya kalau orang jauh muspro ya mubadir. Saya tidak menginginkan karena saya saya memposisikan bahwa saya juga kalau harus sering-sering ke lapangan saya juga tidak mau. Apalagi yang di lamungan nanti kalau pas pembukaan belum tentu loh saya bisa datang. ini tadi karena kemarin kan konsepnya ini daring yang saya minta adalah ada mahasiswa yang tinggal di daerah situ sehingga mereka yang jadi tombaknya saudara yang di kelompok yang di kelompok itu sebagai anggota support system itu kalau kami yang harus datang ke sana lho bukan kakak yang dareng ini oh ini masih masa pandemi kayak enggak apa-apa kalau saudara munculkan itu di youtube karena saya akan mengembalikan pada posisi semula itu ya jadi saya juga saya juga nyiman saudara kalau bisa ya jangan sering-sering ke lapangan gitu karena itu tadi kalau saudara tahu suami saya itu habis meninggal belum ada dua bulan karena covid juga jadi saya semakin membentengi diri saya sendiri untuk keluar kemarin waktu KMP juga begitu kami harus ke daerah padahal kemarin aturannya enggak ada kayak gitu ya sorry ya saya 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 nyiman saudara untuk tidak sering saya nyiman saudara udah gitu aja jadi saya tidak menginginkan program gede wah saya lebih lebih mengharapkan saudara itu program sederhana tapi terukur udah gitu wajan gitu ya mbak ya saya minta maaf kalau tidak sesuai dengan harapan saudara tapi saya menginginkan semuanya selamat ya udah itu aja untuk kelompok 20 silahkan kelompok berikutnya ibu terima kasih atas sarannya silahkan ibu ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini baik putra wakil ketua kelompok kelompok apa surabaya surabaya terlamunan surabaya 12 bu sebentar saya mau share screen surabaya 12 juga belum surabaya 12 sudah kirim proposal sudah bu sudah proposal oh iya yang pertama ya sudah saya betulkan sekalian monggo pak ketua silahkan share screen minta tolong benar mas masih error mas laptopnya mas ya sambil sambil menunggu temenmu itu kan sudah ada beberapa kelompok yang sudah turun lapangan kok gimana lagi ya baik ibu akan saya mulai proposal kami selaku kelompok agen 12 surabaya yakni berjudul pelaksanaan kuliah kerja nyata surabaya upaya memberdayakan membuat masyarakat cerdas di kelompokan gubung surabaya di masa pandemi ya ini termasuk kami bergerak di bidang penalaran apa pergialat dan kemanusiaan anggota tentunya sudah anggota sudah ibu tentunya mengetahui langsung saja kita masuk ke perencanaan pelaksanaan kegiatan rencana kami yakni dari bulan dari bulan Maret sampai M Mei sesuai dengan edaran dari kampus pusat yang pertama disitu bisa dilihat bulan Maret kita mengambil waktu weekend jadi seminggu itu dua kali hari sabtu dan minggu untuk bulan Maret bertemakan tentang sosialisasi bisa mas Rigi mohon diperbesar agar teman-teman dan bu dosen bisa melihat monggong untuk jadwal bulan Maret mas Rigi bisa dilihat bu oke saya juga lihat punya saudara baik tentunya dari bulan Maret ini saya ulangi lagi saya tadi berkata bertemakan sosialisasi ya disini yang pertama minggu pertama tanggal 6 bulan Maret 2021 tempat di lingkungan sekitar kukulnya 8 jadwal kegiatan pendekatan kepada masyarakat mungkin saya persingkat saja dari penerapan protokol pembuka lalu memperkenalkan peraturan umum kepada masyarakat lalu lanjut besokan harinya hari Minggu di Balai RW hari 3 tepatnya pukul 8 pagi pembukaan KKN tentunya dilaksanakan oleh semua semua kelompok kami dalam arti buka oleh Mas Rigi selalu ketua lalu hari Jumat nah karena Sabtu kalau tidak salah itu putih bersama ya bu hari libur Israq Mirat kalau tidak salah jadi di ganti hari Jumat bukannya yang tanggal 12 ya Jumat bu itu kita lakukan sore tapi bu maksudnya bertepatan juga dengan event jadi momen yang baik menurut kami selaku KKN atau kelompok kami seperti itu jadi momen ini kalau perwakilan enggak bisa ya santunan kepada anak yatim bisa akan kami koordinasikan antara boleh boleh akan kami pertimbangkan ya bisa bisa kami pertimbangkan baik bu terima kasih masukannya kita lanjut setelah hari Jumat hari Sabtu hari Sabtu tanggal 19 ini 19 di Balai Kelurangan pukul 9 pagi sampai selesai dalam arti sampai Sabtu Kreatif berjuruh Sabtu Kreatif disini contohnya ini sudah termasuk kami memasukkan jurusan-jurusan kami disini membuat alat musik dari Barang Bekas tentunya teman kami dari musik daruh ulang Barang Bekas punya bubaran pemanfaat itu masuk sosial lalu permainan ular tangga termasuk IPS mohon maaf saya ulang lagi lalu hari Minggu masuk hari Minggu tanggal 21 bulan 3 2021 kelurahan pukul 7 minggu bersih melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar RW3 bioteknologi fermentasi memut bukis tape singkong ini juga ada makin dari teman-teman kami FNIPA atau teman-teman SAIS atau IPA lebih tepatnya lalu lanjutkan hari Sabtu tanggal 27 pertemuan terakhir eh pertemuan Sabtu terakhir dalam bulan Maret sehat bersama Masa Pak Unusa ini sosialisasi tentang pentingnya berolahraga mungkin permainan atau rekreasi disini ada bidang teman-teman yakni dari fakultas IW lanjut hari Minggu tanggal 28 23 2021 Wale RW 3 pukul 9 ini temanya PLH pendidikan lingkungan hidup mengejarkan pendidikan hidup bisa teman-teman dari FNIPA tapi juga kita semua mendukung membuat pupuk kompos masuk anak FNIPA pengicauan bisa masuk anak FNIPA dari segi penemunannya dan untuk sosialnya seperti itu lalu 2 April sebuah tanggal 1 3 April dari 21 Kepala RW kemarin itu bisa silang siang terlalu gerakan gerakan mereleksasi dari teman lalu sosialisasi teman pembelajaran anak program pembelajaran anggota KKN pembelajaran e-learning kepada orang tua disini kita tim mungkin bisa bisa mewakilkan untuk turun sekarang kita belum bisa memprediksi berakhir berapa masyarakat yang akan datang seperti itu ini masih perkiraan masuk tanggal 1 10 April kemarin pembelajaran anak 2 ini mengajar pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 1-6 dengan pengkata berdasarkan kelas disini saya ingin menyampaikan bahwa di lurah kemarin ingin mengatakan dan menekankan bahwa yang disini dibutuhkan bahasa Inggris karena disitu untuk pengendalian dengan mata pelajaran yang sulit berkaitan dengan bahasa Inggris dan matematika dan buluran menekankan hal tersebut dan alhamdulillah kita punya diantaranya teman dari matematika walaupun tidak ada bahasa Inggris sepaling tidaknya kita mampu lagi kita semua sudah ada yang lulus TIP lalu lanjut minggu 11 April ini temanya mengajar matematika sama 1-6 saya lanjut lagi Sabtu 17 April teman pembelajaran anak 4 mengajar bahasa Inggris lalu seterusnya juga sama tinggal kita golak balik pelajarannya antara bahasa Inggris dan matematika supaya Pak A tidak bosan dan anak mampu menerimanya dengan baik karena ditekankan oleh buluran seperti itu permintaan beliau lalu untuk hari minggu minggu 25 April minggu ceria mengajarkan seni budaya dan keterampilan disini masuk teman-teman dari FBS yakni seni musik dan jadi akan dipadukan bisa dari belakang era atau teman-an pembelajaran juga refreshing kepada masyarakat lalu ada Jumat 30 April bertatakrama melalui budaya sosialisasi pentingnya tata krama berbasis budaya lokal tentunya ini akan dibawakan oleh teman-teman dari bahasa Jawa tentunya juga dari teman-teman yang lain di cover dalam arti diberikan dibantu karena tentunya UNESA anak-anaknya penuh dengan berkarakter juga grow with karakter katanya kan seperti itu anak-anak Masuk bulan Mei Minggu 2 Mei 2021 tempat Balai RW3 nah ini kan sudah masuk hari puasa Ramadan hampir buka apa masuk apa sebenarnya dari April kan April itu sudah masuk puasa Ramadan jadi kegiatan kami biasanya adalah kegiatan yang khusus bulan April itu banyak pembelajarannya dalam arti kurang bergerak juga untuk bulan Mei kita lanjut ada buka bersama pukul 3 sampai selesai ini all team kalau bisa tapi kalau untuk beberapa dalam arti di sistem gilir monggo saran kami terima seperti itu lalu lanjut Sabtu 8 Mei bagi-bagi takjil sebagian takjil kepada masyarakat sekitar kita tidak bisa menggambarkan dalam arti karena kita belum punya data yang pasti tentang jumlah dari masyarakat di daerah tersebut karena masih merabah-rabah dalam arti belum ya belum memiliki jumlah secara spesifik atau sensusnya berarti kita paling tidak mengundang mungkin mengundang lebih ke anak-anak dan sebelum buka itu sesuatu seperti apa pengajian mungkin seperti nabukurit seperti itu bu masuk libu 9 Mei pukul 3 sore balai RW bersih temanya melaksanakan kerja bagi membersihkan balai RW hanya balai RW bu libur adanya idul fitri sabtu jadi renovasi infrastruktur kelurahan merbaiki infrastruktur yang ada di kelurahan bu beng intinya sabtu sampai hari minggu itu sama bu sama seperti intinya merenovasi atau memberikan kenangan-kenangan berupa ya apalah memberikan sebuah pembangunan kecilan seperti itu bu bulan Juni masih bulan Juni kita sudah tentunya tidak berkuasa kita mulai kegiatannya aksinya yakni penyemprotan buku-bukan di sepanjang jalan RW lalu sosialisasi kejahatan kulit dari teman Tata Rias membuat masker organik dari teman Tata Rias and all team semua ada pesan kritis dan saran dari masyarakat Tuan Dupang seperti itu bu mungkin cukup seperti itu bu kalau ada yang kurang kurang baik atau teman-teman yang menambahkan monggo sudah ya ini sasarannya siapa ini fokus aja dulu sasarannya ini demografinya makanya saya tahu demografinya ini belum jelas kan saya tidak bisa ngomong banyak oke saya langsung masuk ke konsep ya kalau saudara ngomong tentang upaya pemberdayaan masyarakat cerdas pemberdayaan masyarakat cerdas dikatakan cerdas itu yang gimana berarti kan mereka itu sudah cerdas tapi tidak berdaya gitu anggap aja bahwa kita itu positive thinking kelurahan ini ini kan kelurahan ini berapa RT berapa RW ini yang mau dipakai RW dalam RW itu ada berapa RT tidak jelas juga tidak usah banyak banyak ada atau ini belum ada saya belum nemu ini ini masuk di RW berapa saya tidak jelas kecuali kalau itu di desa satu kelurahan itu bisa banyak bisa sedikit tidak banyak belum ada ini RT RW nya sama dengan yang yang itu itu belum direvisi belum direvisi malayu kan tidak ada makanya saya bilang RW 9 RW 3 RT 9 RT 3 RW 9 itu berapa kakaknya sangat kakaknya berapa ini jumlahnya berapa status ekonomi sosialnya bagaimana pantat pencariannya bagaimana ini darang gubeng kan kemarin waktu survei di apa RW nya itu harus menemuinya bisanya hari Senin nah tepat di malam ini sebenarnya ya aku gak ngerti nanti kita itu kan bagian dari kegiatan surveimu kamu sendiri yang bilang hasil dari surveimu gak jelas nanti surveimu aku gak ngerti ya terus masuk ke meningkatkan pengetahuan anak sekolah dasar oke cut harus ada pembagian yang jelas saudara dari pendidikan atau pendidikan ini ada yang pendidikan ada yang itu yang harusnya dipahami ini karena itu nanti jadi jumlah antara PLP sama KKN kita bicara KKN kita tidak bicara PLP sehingga kalau bisa gak perlu kita masuk ke sekolahan tapi kalau saudara mau di pendidikan berarti diarahkan ke non akademik bukan masuk di sekolahan pemberdayaan masyarakat cerdas kalau saudara meningkatkan pengetahuan anak sekolah dasar kalau tadi mintanya adalah matematika dan bahasa Inggris coba nyontoh yang kampung Inggris itu berdaya di bahasa Inggris cerdas di bahasa Inggris itu bukan hanya diberikan di kelas tapi akan lebih masuk kalau itu dalam kehidupan sehari-hari jadi di minggu pertama karena ini arahnya ke meningkatkan kemampuan ya sudah budaya menggunakan kata-kata bahasa Inggris dan bahasa Jawa mulai dari minggu pertama jadi nanti kalau saudara keluar di bulan Juni mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris syukur-syukur kalau nanti itu saudara menggunakan bahasa saya salah berarti saya pikir tadi ada bahasa Mandarin nggak enak kan jadi sebenarnya program dari kelompok lamungan yang kedua tadi itu itu lebih tepat untuk ini mensejahterakan bukan mencerdaskan kalau sudah mencerdaskan berarti kan mereka itu sudah cerdas tapi tidak berdaya itu yang pertama untuk anak-anak jadi mulai dari awal itu programnya adalah program bagaimana membuat sosialisasi mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jawa nggak ngerti aku cara nih jadi bukan hanya masker kok aja disini kok seneng masker oke berdaya untuk orang tua manfaatkan tenaga mereka yang biasanya hanya duduk-duduk dengan membuat kewirausahaan gimana kalau tadi itu ada yang namanya tak apa senengnya gairoti dan sebagainya itu untuk persiapan pada saat bulan romadon jadi pada saat bulan romadon mereka sudah punya kesempatan untuk wirausaha nah itu kalau nanti misalnya yang dari tatarias ya ngajari mereka kan setelah lebaran itu kan banyak orang yang punya hajat ajari mereka untuk berhias nah itu namanya mencerdas memberdayakan jadi yang semula mereka itu sudah mampu tapi tidak berdaya sekarang mari kita berdayakan jangan hanya di kelas jangan hanya di SD SMP juga tidak apa-apa karena apa ini pelaksanaan bahasa Inggris bahasa Jawa di kampung tersebut kalau bisa bapak ibunya juga belajar bahasa Inggris dan bahasa Jawa tidak main game saja yang dari matematik yang dari matematika dan fisika ada ini biasa pakai tangkram yang saya tahu yang tangkram ajari berpikir dengan menggunakan tangkram sangat ditangkram golei secing itu itu kan malah lebih enak memberdayakan masyarakat cerdas cerdas itu kan orang yang bisa memanfaatkan situasi nah sekarang coba saudara gali potensi mereka itu bagaimana caranya best ngerti enggak kalau saudara maunya sabtu minggu sabtu minggu enggak koko masker organik itu yang gimana untuk kecantikan itu bu dari apa untuk tatarias bisa dibantu dari bahan-bahan alam ibu seperti mungkin madu seperti itu itu gambaran kecilnya bu bahkan saya enggak tahu kenapa enggak dimulai dari awal kenapa di bulan juni kalau saudara mau karena ini pembiasaan itu dimulai dari awal ya pembiasaan dari awal masuk tatarias cuma sehari coba yang dari tatarias butuh berapa kali pertemuan sebenarnya untuk ngajari mereka dasar saja ya permisi izin masuk ya bu sebenarnya sehari sudah cukup bu kalau penyampaian materinya maksimal itu berapa jam maksimal itu dikatakan berapa jam ini satu jam mulai dari masker sama make up dasar cukup mungkin kalau kalau untuk sosialisasinya cukup bu sosialisasi kamu itu ngajari soft skill atau ngajari membuat masker dan teknik make up dasar itu berarti kan ngajari tutup sosialisasi tutup teori rencana saya kalau semisal barang yang digunakan untuk praktek mencukupi nanti ada prakteknya bu tapi apabila kurang mencukupi sekarang sekarang diputuskan diputuskan gitu loh dan kalau ini balai RW sodara harus mengikuti protokol lah kalau seng teko akeh berarti kan sodara yang membuat protokol tidak jalan ya berarti kan sodara harus membuat alokasi waktu oh dasar wismaiki minggu ini dasar wismaiki minggu ini kan gitu makanya terus saya itu saya itu minta kalian berkali-kali demografinya itu harus muncul supaya jelas kegiatannya ya 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 bu nanti saya perbaiki gitu loh yo yo gak kok saya kan hanya memberikan saran oh kalian dibuat sederhana saja gak usah temen-temen namanya kakak endo kalau memang maunya ke sosial ya sosial kalau memang maunya ke apa yang lain ya terserah gak usah kakak nah sekarang sosial itu kalau saudara bagi antara anak-anak dengan orang dewasa bentuknya gimana nah supaya orang itu bisa cerdas bisa berpikir sehat jasmani rohani tadi olahraga boleh-boleh aja tapi itu tadi tolong protokol kesehatan juga dimaknai ini penyemprotan itu gak dua so yang tanggal lima ini loh sepanjang jalan di RW RW itu berapa meter persegi butuh berapa desinfektan berapa liter so yang harap nyemprot sudah dipikir belum memperbaiki infrastruktur yang ada di kelurahan hutong yang dari hukum bedanya struktur infrastruktur sama kan ada tiga konsep itu jangan gitu dong tidak jelas saya tidak mau kalau yang namanya fisik-fisik seperti ini tenaga nesopo saya tapi kalau adalah konsep saudara bagi-bagi ekonomi itu namanya tidak cerdas cerdas itu kalau memberdayakan mereka mereka bangkit itu baru namanya cerdas mau mencerdaskan gimana kalau saudara sendiri juga enggak mencerdaskan diri sendiri oke tolong dipikir aja ya oke kelompok berikutnya oke kamu berikutnya ya bu baik kami dari kelompok lamongan satu akan mempresentasikan proposal KKN kelompok kami silakan untuk share screen terima kasih Baik, kompok satu gelombang satu wilayah Lamungan, kami memilih desa Kemlagi Gede Kecamatan Turi Kabupaten Lamungan dengan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan dengan tema upaya memerangi COVID-19 melalui bidang pendidikan. Di sini kami terdiri dari 12 anggota, yang pertama Nur Eka Rahmawati dari Psikologi, Mega Astutik dari Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia, saya Muhammad Nur Hasid dari Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia, Ervina Kusumadewi dari Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia, Sindi Veronika dari Pendidikan Bahasa Jepang, Yosita Rahmawati dari Pendidikan Kimia, Yayuk Puji Lestari dari Kimia, Hidayatul Maulida dari Kimia, Siti Nur Mufida dari Kimia, Firta Apriliani Putri dari Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan, dan juga Muhammad Mahsun dari Pendidikan Kesehatan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Jadi mulai dari analisi situasi, desa Kemlagi Gede merupakan salah satu desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamungan, Jawa Timur. Dari desa ini potensi yang dimilikinya memiliki teritorial yang cocok digunakan sebagai area perkembangan biakan bandeng. Jadi desa ini juga itu sebagai penghasil ikan lele dan juga ikan bandeng terbesar di Kabupaten Lamungan. Penduduk dan pemuda juga aktif dalam kegiatan yang dilakukan di desa bersama-sama, seperti gotong royong. Akan tetapi kegiatan tersebut sering dilakukan pada malam hari. Selain dalam bidang potensi di desa tersebut, dalam bidang pengajaran juga banyak anak-anak usia sekolah di desa Kemlagi Gede yang mengalami kesulitan menerima pembelajaran di sekolahnya pada masa pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi para orang tua juga merasa bingung dengan peralian sistem pendidikan pada masa pandemi saat ini ketika menambah pengetahuan mengenai penjagaan COVID-19. Penduduk desa Kemlagi Gede juga masih belum paham betul terkait COVID-19, sehingga banyak penduduk yang masih menyepelekan virus ini dan masih aktif dalam kegiatan sehari-hari tanpa menerapkan protokol kesehatan. Pengetahuan menjadi salah satu faktor utama dalam penanganan COVID-19 dan juga kurangnya pemahaman membuat penduduk kurang tanggap terhadap virus berbahaya ini. Jadi pelaksanaan program KKN Kelompok Kami ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa Kemlagi Gede terhadap penjagaan COVID-19 melalui program pengajaran. Jadi masalah yang dihadapi dalam kali ini yaitu dalam bidang pengajaran. Yang pertama, minimnya pengetahuan serta kesadaran penduduk terkait COVID-19. Yang kedua, anak didik usia sekolah di desa Kemlagi Gede merasa kesulitan dalam memahami pembelajarannya. Dan yang ketiga, penerapan social distancing kurang diterapkan di wilayah desa Kemlagi Gede. Yang keempat, kurangnya minat baca masyarakat di desa Kemlagi Gede yang berhubungan dengan penjagaan COVID-19. Yang kelima, banyak beberapa lokasi dekorasi sudah rusak dan kotor serta ditumbuh-tumbuhan liar. Yang keenam, kurangnya perlengkapan pelindung diri seperti masker, sabun, cuci tangan, dan disinfektan. Dan yang terakhir, minimnya penanganan COVID-19 dengan terbatasnya peralatan yang ada. Selanjutnya, rencana pemacahan masalah dari kelompok kami dalam bidang pendidikan, yakni yang pertama, pemasangan banner atau pamflet dan poster terkait COVID-19 yang mencakup bahaya, gejala, pencegahan, dan penanganan. Yang kedua, pembelajaran gerakan literasi cerita inspiratif dari Lamungan. Dan yang ketiga, pembelajaran gerakan literasi saing. Keempat, penyuluhan cara pembuatan disinfektan dan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga desa Kemlagi Gede. Penyuluhan penjagaan dan penanganan COVID dan hoax terkait COVID-19, mengadakan private learning setiap hari minggu, mengadakan senam dan latihan pernafasan setiap pagi, dan juga mengadakan lomba semarak Ramadan dengan tema tekun beribadah taapi protokol kesehatan. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan kelompok kami, terdapat beberapa rancangan kerja dan pembagian tugas yang harus dilakukan selama satu bulan masa pengabdian. Ada pun pembahasan rancangan kerja dan pembagian tugas memiliki tujuan akar dapat terselenggaranya kegiatan KKN dalam memerangi COVID-19 dan juga mempermudah dalam melakukan koordinasi sesama anggota kelompok. Agar kegiatan KKN kelompok kami dapat berjalan dengan baik, kami melakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama yaitu melakukan survei lapangan dan analisis situasi desa Kemelagi Gede, Kedamatan Turi, Kabupaten Lamungan. Yang kedua persiapan pembagian kelompok tugas untuk masing-masing kegiatan. Yang ketiga melakukan koordinasi antar kelompok. Dan yang keempat penyesuaian anggaran. Yang kedua tahap pelaksanaan. Jadi pada tahap pelaksanaan ini kegiatan kami dilakukan secara berkelompok dengan pembagian yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan antara lain seperti perancangan program dan juga pelaksanaan program sesuai pembagian kelompok kecil. Dan juga yang ketiga tahap laporan. Yang pertama yaitu pembuatan draft laporan. Yang kedua penyusunan laporan. Dan ketiga seminar hasil. Di sini kami juga memaparkan tentang rundown kegiatan kita selama di Desa Kumlagi Gede. Yang pertama pada minggu pertama yakni pada tanggal 1 sampai 7 Maret. Kegiatannya ini kami lakukan pendataan lembaga pendidikan. Dan juga koordinasi untuk acara pembukaan KKN di Desa Kumlagi Gede. Yang ketiga koordinasi untuk mempersiapkan pembukaan di Desa Kumlagi Gede. Melakukan acara pembukaan KKN dan pemaparan program kerja bersama dengan perangkat Desa Kumlagi Gede dan juga dosen pembimbing. Selanjutnya koordinasi dengan perangkat Desa untuk menunggu keputusan apabila program kerja disetujui. Minggu kedua koordinasi dengan pendidikan di lembaga pendidikan di Desa Kumlagi Gede terkait pembuatan media pembelajaran interaktif. Selanjutnya untuk minggu ketiga kegiatan yang kami laksanakan adalah senang bersama dengan warga Desa Kumlagi Gede. Dan selanjutnya mengadakan perifat learning untuk membantu siswa di wilayah Desa Kumlagi Gede. Selanjutnya pada minggu keempat kami melaksanakan kegiatan senang juga bersama dengan warga Desa Kumlagi Gede dan juga mengadakan perifat learning untuk minggu keempat koordinasi dan persiapan terkait program kerja selanjutnya yakni penyuluhan pembuatan disinfektan dan penyemprotan ke lingkungan warga dan juga mengadakan perifat learning di wilayah Desa Kumlagi Gede. Untuk minggu pertama pada bulan Mei penutupan KKN. Minggu kedua penyusunan laporan akhir atau editing video dan video dokumentasi. Minggu keempat mengirimkan laporan akhir dan menunggu tanda tangan dari Ibu dosen. Minggu kelima meninjau kembali laporan akhir apabila telah disetujui. Minggu pertama bulan Juni laporan akhir selesai dan mengunggak ke SIM KKN. Seperti itu Bu. Mungkin ada masukan dari Ibu. Kami persilahkan. Mengunggak kembali laporan akhir selesai. Terima kasih. 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 Banyak bisa kelihatan Programmu itu Sukses atau enggak Ojo ngomong bahwa program saya sukses Nelok itu konti Pokoknya saya sudah sosialisasi Fungsinya sosialisasi itu apa sih? Mengubah kognitif kan Nah sekarang seberapa banyak dari masyarakat itu Yang berubah kognitifnya Itu yang namanya sukses Ojo ngomong suksesnya itu adalah Saya sudah sosialisasi kesini 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 Gampang ngomong kayak ngomong Ya Tapi seberapa mampu Saudara mengubah cara pikir Seberapa mampu saudara mengubah Perilaku Itu yang namanya sukses Kalau saudara nanti ditangisi Kalau pulang itu namanya sukses Mungkin saudara ditangisi pulang Karena saudara punya utang gendam balik Mungkin aja kan aku enggak ngerti Ya Iya Bu Terus kalau saudara mau menggunakan Konsep itu tadi ya Private learning oke Tapi jangan masuk ke sekolah Kerjasama saja dengan gurunya Permasalahan apa saja yang terjadi Tapi saudara tidak mengajari di situ Saudara mengajarinya di tempat yang lain Tidak apa-apa Tapi ya itu tadi Protokolnya harus jelas Jangan kumpulkan murid-murid sebanyak-banyaknya Saudara yang kena lagi lah Dibuat berkala saja Berarti untuk pengajarannya nanti Kita konfirmasi dengan guru atau lembaga-lembaganya dulu ya Bu Ya itu malah lebih enak Daripada saudara masuk di sekolahan Kalau masuk di sekolahan itu kan bukan Bukan saudara nanti praktek di situ Enggak Saudara hanya menanyakan saja Kalau boleh kami membantu Melaksanakan kegiatan Bukan pembelajaran ya Kegiatan Apa istilahnya? Belajar Tapi bukan di sekolah Tapi di tempat yang lain Misalnya di Balai RW Dan itu hanya dilaksanakan Sabtu minggu lah Itu baru benar Karena kita tidak Dan kita bukan asisten Kalau asisten kan kita di situ Saya lebih membentengi Supaya nanti tidak dianggap Bahwa saudara itu melakukan PLP Atau PPL Misal dari lembaganya meminta kita Untuk masuk ke Lembaga apa? Lembaga pendidikan Kalau bisa diarahkan nanti pada saat PLP aja Baikku Ya Ya itu tadilah Kekhawatiran kita Apalagi di sini yang pendidikan Hanya kimia Bahasa Jepang Bahasa dan sastra Enggak maksudnya kan Bukan dari yang Fak-fak yang Misalnya sain Fisika Ini kan pendidikan bahasa dan sastra Terus kemudian Bahasa Jepang lagi Pendidikan kimiamu Diarahkan kemana Anak SD itu Kalau kimia Pancasila kewarganegaran Lebih diarahkan ke Situasi Bermasyarakat saja Apa yang bisa dimunculkan Dari mereka Supaya Keinginan untuk lepas dari COVID itu lebih besar Itu yang harusnya dimunculkan Di sini Itu kalau saya loh ya Ya Terus gak usah Gak usah sering gerudak-geruduk Gerudak-geruduk Terus Aku putih Terus terang saya takut Sudah gitu aja Untuk kompok kami Rencananya itu Di Di Dibagi Satu Satu Kegiatan itu Berapa orang Mungkin nanti Untuk satu kegiatan itu Bisa dua Sampai empat anak Terus pokoknya juga Gerudak-geruduk lah Saya itu meman mahasiswa Bukan karena apa-apa Saya sendiri juga khawatir Kalau sudah seperti itu Nanti DBL yang kena lagi lah Padahal sebenarnya Prinsip saya itu kan Prinsip bahwa Kalian belajar menerapkan teori Tapi Tapi KKN yang sekarang Kan muatannya 20 SKS Karena ini harus melibatkan Semua Jurusan Nah itu Demokimia itu Tadi ya Kalau tadi sodara Yang dari kimia Bisa enggak membuat Desinfektan yang Murah tapi Cespleng Enak enggak Bisa bu Iya bisa Apa mbak Pakai apa Dari pemutih Pemutih pakaian bu Tapi nanti kita Diukur dulu Dihitung konsentrasinya dulu Jadi Nah itu yang coba sodara Sodara ajarkan itu Ya Dan itu Itu bisa bertahan Berapa lama Jadi kalau mereka harus Sering-sering Nyemprot itu Itu kira-kira Seminggu berapa kali Atau Satu bulan berapa kali Itu Kalau kondiskan Kita juga enggak ngerti ya Coba Udara yang ada disitu ya Kira-kira Kalau zona kuning itu Kira-kira Berapa kali Berapa kali Dalam satu bulan Nah itu kan Lebih enak Mbak Ya Terus kalau yang Aku enggak ngerti yang mbak Coba sih Kan itu banyak anak-anak Enggak disitu Ya ajari Sedikit-sedikit Bahasa Jepang Oh hai Banyak bu Tapi bahasa Jepangnya Karena itu bingung Ngarbiya pak Sudah Ada lagi pertanyaan Mungkin teman-teman Ada pertanyaan Belum ada bu Ya Alhamdulillah Kalau enggak ada Alhamdulillah Kalau enggak ada ya Ya bu Di sederhanakan saja ya Saya cuman Tidak menginginkan Saudara terbebani Untuk di KKN Karena rumornya Itu kan banyak Saudara harus kelapangan Saudara harus gini Saudara harus gini Kembalikan lagi Pada posisi KKN semula Ini KKN daring KKN new normal Di awal Saya sudah ngomong Cari teman Yang tinggalnya disitu Yang lain adalah Support system Bukan semuanya Geduk kesana Itu enggak ada Ya Itu kalau saya Saya lebih Saya lebih menghargai Kesehatan saudara Yang namanya Program itu kan Tau sama tau lah Saudara sering Sering Apa Ngobrol dengan saya Itu kan Saya jadi lebih enak Sudah sampai mana sih Progres saudara Gitu aja Dan Kendala apa saja Yang ada di lapangan Itu lebih mengenakan Saya daripada Saudara itu Guntuk kesana Guntuk kesana Memaksa datang Pada Di awal Sudah diarahkan Supaya tidak Sering-sering Kelapangan Enggak ada Yang namanya Saudara itu Harus Kos disana Itu enggak ada Terus terserah lah Kalau kelompok yang lain Mengatakan Wah harus gini DPL saya Di bawah DPL saya Enggak ada Ya Gimana Yang harus Ya Jadi kalau kesana Ya sudah Diatur sendiri Enggak usah Enggak usah banyak-banyak Kalau saudara Mau jadi kentang Ya enggak apa-apa Di depan Sama di belakang Yang penting Bawa program Saudara jalan Jadi tolong Dibat Sudah ya Saya akhiri ya Terima kasih Ibu Ya Gak cepat Degantani Terima kasih Biar bisa saya Tanda tangani Ya Eh Kalian juga sudah Semester 6 Buk belajar Nulis Nulis yang benar Ya Maksud kata Kata sambung Cik ningun Awal Font Beda-beda Setiap halaman Maksud margin Juga enek Sehing Cocok Piasi Hara-hara Sama terenam Loh Mau ke Lapangan Danek Tiktakon Terus Piyah Saya itu orang yang Paling rewel Kalau sudah Kayak gini Ya Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Assalamualaikum 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 Ayo semangat Semangat Cuma 30 Sudah